close the door di somasi balik lagi di somasi stand on mic take it easy hari ini hari ini saya tanya-tanya sama usus mau bahasa apaan terus dia bilang saya mau nyindir vegan silahkan lu gak punya otak sama sekali kalau gak punya kalau gak punya perasaan setidaknya kamu pahami berhadapan dengan siapa disini sebagai seorang vegetarian sebagai gerakan vegan disini saya kecewa ngeliat kamu kayak gitu aku sumpah enak banget kfc nya mau mau kamu gak punya hati nurani nggak gitu tadi gue ngomongnya nggak gitu ya gue mau nyindir vegan gue bilang lagi ada rame-rame ada orang vegan marahin orang makan ayam kfc enggak dong gak mungkin terjadi dong ah orang vegan tuh kalem-kalem bro iya seharusnya bukan kalem karena kan vegan itu kan karena dari alam dari tumbuhan harusnya lebih tenang tenang lebih zen yoga ubud iya kan iya orang-orang vegan mah kalem ubud iya masa marah-marah orang makan daging tapi ada kemaren di sosmed lagi rame orang vegan marah-marah jadi coba lihat ini ayam ini di depan dipegang ayamnya di depan resepsionis karyawan kfc belakangnya belakangnya kfc iya kan dia ngomong gitu kayak ini ayam ini kasian dia punya anak punya cucu gitu iya kan maksudnya gue juga gue juga jadinya lucu karena ayam kan maksudnya bapaknya diadu ibunya diambil tubuhnya jual badan telurnya telur anaknya juga diambil dia marah-marah iya lah kan gue kan jadinya mikir ini peduli bata binatang ya tapi kan karyawan di belakangnya juga kan gajinya bulanan ya om iya bener-bener ya saya juga pengen ngelusi tapi saya juga butuh kerjaan gitu kayak gitu-gitu tuh kayak orang tuh lebih sayang binatang dibanding sama manusia gitu tapi gini bos gue punya pertanyaan sih itu ketika dia marah-marah itu dia pakai sepatu nggak kelihatan cuma setengah segini tapi rambutnya kuning oke bawa dompet dompet-dompet masih punya tuh dia kita mesti cek dulu sepatunya terbuat dari kulit binatang apa enggak hehehe hehehe bener-bener kalau dia marah-marah ini ada anaknya dan cucunya ada ininya sepatu saya kulit sapi gak bisa dong gak bisa gak bisa karena sapi juga punya anak dan cucu iya atau enggak beli aja sepatu palsu pakai kulit sintetis hehehe hehehe kulit buatan yang dua bulan kena air hujan kelopek-kelopek hehehe retak 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 kulit sintetis oke lah oke oke kita hari ini mau mengundang eh temen kita ya yang ini kena gak kali ini eh sejauh ini sih dalam karirnya dia di podcast di stand up bahas sesuatu hal yang sensitif aman-aman aja aman ya iya aman ya beneran karena kalau ngondek mah bebas oh oh iya oh iya iya kan coba coba kalau lu yang ngomong laki-laki tulen yang ngomong jadi masalah perempuan tulen jadi masalah kalau yang ngondek lucu hushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Oke teman-teman semuanya Bicara kalau soal somasi Saya pernah nge-podcast sama Mas Deddy Di somasi itu gue Itu gue Itu boleh gue jujur Cuma kara-kara penyebutan orang gila Akhirnya gue di somasi Bahkan didatengin sampe ke rumah Gue kadang-kadang mikir Apa yang salah ya Ya kan Karena materi yang gue bawa itu Bukan karena gue mengada-ada Gue dimenado di saat zaman covid Emang bener mereka jalan-jalan Lari-lari gak pake masker Tapi gak ada saat Pol PP yang ngejar Kenapa kita yang hidup Yang laras yang gak pake Masker kok dimarahin Udah begitu ada gak sih kita liat Orang-orang ODGJ Cuman kalau mau bagaimana lagi Apalagi dengan kondisi saat ini Kayak begini itu Semua susah nyari kerja Apalagi sekarang gue podcast Mayoritas tentang setan Ya kan Orang tanya Jadi kenapa sih ngel Ya kalau gue mau bikin podcast Tentang orang pintar Tentang Susah muka gue gak mengakui sisi Kalau orang cakep di apainpun Ini contoh aja Pengangguran cakep dipakein jazz Cetak kartu nama di sentiaw 60 ribu Orang percaya dia pengusaha PT Nah kita yang seperti ini Serbah salah bro Gue artis Stand up comedy termahal Until now Iya kan Orang tanya Tapi kan Mongol cuman 45 juta Per sekali show Ada 95 juta Gue bilang iya di sebulan sekali Lah gue tiap hari Kan dihitungnya Banyakan per bulannya Ada dirjen pajak gak Karena artis gak takut Sama KPK Karena kami gak ada hubungannya Tapi dirjen pajak SPT harus lapor Jadi kalau gue boleh jujur Kadang-kadang suka sakit hati Melihat Apalagi gue beragama Kristen Gue main sinetron pertama tuh Ma Ija pengen ke Mekah Lah itu kan Itu kan sinetron muslim bro Itu kan berbarengan Dengan tukang bubur naik haji Lah bayangkan Gue dateng Nih ntar gue jadi apa Ya jadi ini gini ngol Ini episodenya babi ngepet Lah otak gue langsung mikir Lah ini pasti gue jadi korban babi ngepet Eh gue tanya Terus gue ngapain nanti Ah gini ngol Jadi lu nanti Ngegendong babi Gendong banget Maksudnya babinya serofon Enggak ngol itu Yang dipengen rambutan tuh Babinya asli bro Dan yang bikin gue sakit hati Gue gak ada dialognya Yang ada dialog Soni Wak Yang dia mau ngomong apa Gue juga kakak Hatem Dia ngomong apa Tapi gue yang gendong babi Terus orang tanya Kenapa lu ambil Ya itu yang paling bagus Karakternya Daripada gue Main sinetron pertama Sama Om Indro Naik enak turun oga Dan gue jadi kuntilana Itu 8 episode Gue cuma nangkring di pohon manga Cuma ngai Cuma gitu dong Lu coba ke menado Gak ada di menado pocong Gak ada di flores Saya namanya Ape suster ngesot Wewe gombel Gak ada kuntilana Karena dimana daerah makan babi Setan mikir dateng Karena dia bilang Jangankan kita buyut Kita jadi hantem Coba lu pergi ke Cina Di Cina gak ada suster ngesot Gak ada Ke Eropa gak ada Gak ada Mereka adanya vampir Itu pun berjas Coba lu bayangkan Hantu Indonesia Hantu yang paling miskin di dunia Di bajunya compang campi Iya kan gue jujur-jujur aja Setan Indonesia yang paling cakep Yang paling cantik Cuma suster ngesot Ada shadingnya Yang lain pucat Gue jujur-jujur aja Di Amerika Setan tuh menakutkan Wajar banyak Karena ada senso Ada kapak Ada panah Ketusuk pedang Ketusuk belati Ada Kita bisa aja takut Takutnya pedang dicabut Nyolokin kita Meninggal Iya kan Lihat coba Indonesia Mana ada setan Yang menakutkan Di bangsa kita Semua setan Di Indonesia 80% Difabel Cacat Suster ngesot ngesot Pocong lompat-lompat Wewe gombel gak sisiran Buto ijo pendek Semua gak ada yang menakutkan Tuyul Tuyul apa lagi Iya kan Gak ada yang menakutkan Tapi kan Bang Itu pocong lompat-lompat Iya dia lompat Wajar Karena kan ngejarin kita Meminta tolong Bukain Dia udah 15 tahun loh Tangannya diikat begini Nah pocong Membunuh kita Pake apa Mau nandukin Kepalanya ke kita Gak Nih kagak ada Tanduknya Iya kan Lu mau bacain Ayat kursi Lu mau bacain Ayat alkitab Percuma Selama kapas Gak dicopot Karena itu Jujur-jujuran aja loh Coba lu bacu Coba lu nonton Film-film pocong Pocong dibacain Macem-macem Eh cuma begini Karena ada kapas Disini Terus jadi orang tanya Pocong takutnya Apa portal Kayak sepinggang Gak bisa lompat Jadi gue ngomong kan Sama gubernur Sebelumnya Pak Hock Sama Pak Hanis Kalau boleh Karet bifat Tanah kusir Semua pemakaman umum Jam 10 portal Tutup Biar mereka gak keluar Biar aja di dalam Ini penderitaan Orang jelek Kalau main sinetron Bo Ada gue Ganteng-ganteng Serigala Cuman manggilin Aliando bro 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 Ditabrak mobil Pulang Gak ada Lebihnya Jadi gue 72 layar 39 layar lebar Gue orang manado Satu-satunya Yang main film Paling banyak Sampai hari ini Cakep dong Gue filmnya Udah 39 layar lebar 7 jadi cowok Cuman 7 jadi cowok Bencong Dan akhirnya Gara-gara Memintangi Film Jadi bencong Banyak Akhirnya Kayak ngeresep Karakter itu Dan gue Menikmati aja Karena buat gue Ternyata enak juga Apalagi Gue pernah ngerasain Wow Kasus Thailand itu Gue coba And then gue Ternyata Wow Nice to meet you Sorry bro Sorry Itu kasus nyata Itu kasus Phuket itu Tidak dibuat-buat Cuman karena Untuk konten Itu kejadian nyata Gue manggung di Thailand Dua hari perform Dua hari jalan-jalan Besoknya pulang Jadi kita ke Phuket Gue liat cewek Gue tanya Kenapa gue liat cewek Gue tanya Karena kasus Hayam Buruk area Ya kan Kalau kita ke jalan Hayam Buruk Kali jam 11 malam Kan ada yang berdiri Di jalan ya kan Yang sebelahnya motor Kalau dah rahasia Bisa kaburi Ya kan Gue pikir Oh pasti ini sama nih Gue tanya sama elonya Who is that Dia bilang Oh itu call girl Oh oke Berarti bisa dipanggil Ya kan Emang gue benar Gue tanya How much Dia bilang Only 20 baht Gue buka Kalau lo Ih 48 ribu bro Atrium 300 Ih gue jujur aja Atrium 300 Itu pun gak bisa Dibelokin coy Gayanya segitu Segitu aja Lu berani tunggingin Mukanya jelek loh Otomatis Ya kan Otomatis Dia 48 ribu Dan dia ngomong begini You can do everything for me Ekspektasi Wow Di betap Udah gue Wah ini gue mau Bawa kesini nih Cicak nempel di dinding Gue aja-aja banin gitu Dah Nyampe di hotel Ya dia mandi Gue juga mandi Masuk bed cover Kita belum tindi-tindihan Masih ada padapan begini Cipokan lah Itu kalau bahasa Indonesia Itu bersilat lidah Mas Oh ya Ya kan Jadi bersilat lidah Itu sebenernya Kosa kata yang porno Ya kan Kayaknya kita gak perlu Lihat itu ya Ya Kita gak perlu Lihat itu ya Ya Jadi kita bersilat lidah Cuman gue mikir Anjing Tongsis Gue lupa ngambil Karena kita jalan-jalan Gue jalan-jalan Tongsis Gue lempar ke tempat tidur Nah ekspektasi gue Itu tongsis Yang kena di paha gue Ya gue spontan Buka bed cover Gue teriak Anjing gedean dia Ternyata punya dia Juga bangun Punya Tapi kalau gue bicara Itu bokep Ini kita bicara agama Gue beragama Kristen Loh bro Hidup ini Kan balance Ada dunia Ada surgawi Kalau kita terlalu Kesurgawi Ribet Ketemu pohon gede Didoain Takutnya ada setannya Tapi kalau kita Keduniawi Takutnya kita gak percaya Tuhan Jadi hidup Halus balance Iya dong Contoh Oke lu terlalu rohani Bos Gue sebagai orang Kristen juga Begitu gue serba salah Ke gereja Maka celana robek Dikomenin Ya kan Gue main film jadi bencong Gereja komplain Kamu kan hamba Tuhan Kamu anak Tuhan Ku jadi bencong Pilih dong karakter Yang memuliakan Tuhan Coy muka gak nyampe Muka gue gak nyampe Karakter yang seperti apa Pemeran utama Selama resa Rahherdian Ciko Ciko Jeriko Aliando Algasali Masih hidup Gue gak nyampe disitu Bos Udah bagus ditabrak mobil Setidaknya muncul Jangan dikompleinin dong Ini kan cuman karya Kok jadi bencong Kenapa perpuluhannya diambil Ya kan Kita dilarang jadi bencong Tapi duitnya diambil Gue langsung bilang Bapak pendetanya Balikin Kalau begitu Kan Setidaknya 15 juta Lumayan Nambahin berlian Gak usah yang pelasa Indonesia Pasar baru aja Baru yang kedua Gue protes itu Tentang doa Meminta Tuhan Suruh datang Itu sempat gue disidang Alasan gue Sebenernya simple Maksud Mongol tuh Jangan begitu Ya doa Biasa aja Karena kadang-kadang Doa di agama Mongol Apalagi saya sebagai orang Menado Kadang-kadang suka Didramatisir Kayak suka dibikin Sepolah-olah Kayak baca deklamasi Saman dulu Kerawang Bekas Lama Itulah kenapa Seluruh Indonesia Itu provinsi Mongol Dan provinsi Paling lama Doa makan Lu kalau ke Menado Terus ada doa makan Mendingan lu keluar dulu Merokok dua batang Keluar Amin pasti itu Lama banget Jadi kadang-kadang Lu bayangin Ibadah itu Sayur kangkung Masih warna hijau Pas dia amin Hitam tuh sayur Lama banget Sebenernya Padahal kalau doa makan Harusnya kan Hanya mengucap syukur Kenapa jadi Kayak doa syafat Gitu Dan orang tanya Kalimat apa sih Di doa makan Yang paling lama Itu ketahuan Kalimat awalan doanya Kalau dia ngomongnya Tak putus-putusnya Itu pasti lama banget bro Pasti lama banget Karena Tak putus-putusnya Kebaikanmu Dalam hidup Lama banget Dia lagi mikir Sehingga nyata Sampai hari ini Kami ada Karena sebagaimana Kami ada Karena engkau Mengasihi kami Brennebon Udah mulai kurang Airnya bro Tadinya setengah Satu liter Sekarang udah tinggal Dibawa banget Karena kalau gak ditambah Angus Lima kali Nambak kuah Di Brennebon Belum amin-amin Dan buat teman-teman Menado Ingat baik-baik Kalimat jebakan Di doa makan Itu kalimat Terima kasih Terima kasih Belum amin itu Belum Belum Jangan anggap Oh terima kasih Tuhan Belum Kami akan lanjut Kami juga berdoa Buat bangsa Dan negara kami Dari tingkat pusat Sampai kepedesaan Engkau berkati Bangsa Oh lama banget Engkau berkati Sosial budaya Ekonomi Hukum Pemerintahan Politik Bangsa kami Ikan mas Muter balik Anjing Belum amin-amin Baru kalimat Jebakan kedua Oh haleluya Haleluya Belum amin Belum Masih lama Itu baru Di tengah Baru 50% Dari doa Karena dia akan Nambahin Kami juga berdoa Buat presiden kami Bapak Nyur Jokowi Dodo Bersama ibu Ibu Anak Cucu Dan menantu Engkau berkati mereka Apa yang mereka kerjakan Dengan tangan mereka Engkau buat Berhasil Tuhan Kesehatan Kebahagiaan Udah abis Tukangkung Itu Belum Amin Kan kita Kan kita pikir Udah selesai Belum Kami juga berdoa Buat wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin Bersama keluarga besar Anak Cucu Menantu Engkau berkati Apa yang mereka kerjakan Engkau Buat berhasil Berikan kebahagiaan Dalam hidup mereka Marifat Hikmat Engkau Lama banget Cucu Kami juga berdoa Buat ketua MPF Ketua Disebut Satu-satu Setengah jam Gak amin Jadi kadang-kadang Ini kan keresahan Jadi kalau Kita akan berdoa Makan Dipimpin oleh Bapak Mongol Waktu dan Kesempatan Kami berikan Gue paling enak Doa makan Mari kita berdoa Menurut agama Dan kecepatan Masih-masih Iya dong Ini kita yang mau Makan loh bro Tapi Momen Gue boleh jujur Momen paling Membahagiakan Buat Mongol Mas Deddy Bukan podcast Mas Deddy Gue bisa makan Nama Presiden Itu Momen Paling tinggi Dalam hidup gue Jujur aja Gue anak haram Gue gak punya Bapak Gak punya ibu Emak gue meninggal Gue baru tau Itu dia Emak gue juga Itu hari kedua Bapak gue Ada kabur duluan Karena dikejar-kejar Keluarga Bapak gue Sebagai pendatang Dari negeri Cina Emak gue Dipasung Bapak gue Gak berani nolong Gue bahkan Surat batis Anama Roni Orang Nado Itu kan pake farm Gue gak punya bro Gue cuman RON Keluarga Tidak Memberi marga Buat gue Jadi gue Kayak anak Tadi anggap Tapi apakah Gue gak boleh Sukses Boleh dong Semua orang Berhak sukses Kalau dia Mau kerja keras Jadi di saat Gue ditelepon Makan siang Di istana Gue jujur Gue maki-maki Orang yang telepon Karena gue Sering terima telepon Katanya gue Dapat undian Jadi gue pikir Yang mau Telepon ini Juga mengerjain gue Gue bilang Enggak Gue gak percaya Lu pasti mau nipu gue lagi Enggak pak Ini beneran Kalau gak percaya Silahkan hubungi temen-temen Stand up comedy yang lain Gue hubungi Eh bener Katanya ke istana negara Jadi gue boleh jujur Gue punya baju batik Satu-satunya batik prada Yang banyak Bener-bener Banyak goldnya Gue gosok Gak berhenti bro Sampai gue lupa Kalau gue belum sarapan Ayo berangkat lah Ke istana Udah nih Gila Handphone kan taruh di luar Semua taruh di luar Kita masuk ke dalam Gak bawa hp Kita harus nunggu Karena pak presiden Lagi menerima tamu yang lain Gak lama keluar Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo Kita berdiri mas Ngormat Selamat siang pak Selamat siang Bapak Selamat siang Nanya Kemongol gue masih ingat banget Pih kabarnya mas Baik pak Ditegur presiden bro Jujur-jujur aja Ditegur camat aja Bahagia Apalagi Sorry bro Gue orang sangir Ketemu camat aja Lu udah kayak Di sorga tingkat 7 Apalagi presiden bro Udah Tau-tau bapak bilang begini Mari kita makan bersama Nah ini Ekspektasi gue tuh Dari rumah kan Kita tau gak makan ya bang Ya gue pasti Mau nambil banyak Gitu Sorry Gue anak sentiong bro Jadi kami tau Kalau mau ke kondangan Pastikan rebutan piring Karena mau ngambil lauk duluan Karena kadang-kadang kan di kondangan Suka gak dapet lauk Kita langsung rebutan Mau ngambil piring Piring Tau-tau pas pampres dehem Kita mundur AK47 udah kokang bro Kita udah liat Kuncinya udah ke atas Berarti udah kebuka nih Sudah Dan jadi masalah Pak presiden Ngambil nasi Hanya setengah centong Gue sebagai orang menado Sakit hati bro Setengah centong Karena bingung nih Setengah centong Mau diapain Mau ditaruhi Ayam dibawah Ditutup nasi Pasti gak ketutup Karena kita kan Kebiasaan kondangannya bro ya Lauk dulu baru tutup nasi kan Jadi setidaknya Kalaupun udah gak dapet Di dalam ada stok Lah ini di tanah nasi Setengah centong Belakang ngomong Ambil dua centong Gue liat lagi pas pampres Oh bapak di sorga meninggal Cuman gara-gara nasi Sudahlah Gue pasrah lah Ngambil setengah centong Jadi bener Nah ini yang jadi masalah adalah Apa yang diambil oleh Pak Jokowi Itu juga yang diambil oleh Mongol and the team Jadi padahal di ujung sana mas Ada ikan bawal Yang Kayak bawal joget gitu loh Yang begini Ada ayam madu Gak ada yang kesitu Karena bapak gak kesitu Jadi bapak ngambil bakuan jagung Kita ambil bakuan jagung Bapak ngambil karedo Kita ngambil karedo Pas duduk semeja Ada pada depan Anjing sama Gue mongol Thank you Jangan lupa di subscribe Apalagi Bukan saya mongol Silahkan di somasi Saya mongol Silahkan di somasi Jadi gue enak di somasi Sarangi Sarangi Sampai jumpa di subscribe Sampai jumpa di subscribe